selamat siang anak-anak selamat siang pak ya sebelum pas kita mulai silahkan tempat youtube ditampingkan terlebih dahulu dan para-para yang sekiranya melakukan proses pembelajaran dimasukkan terlebih dahulu sudah semuanya? bisa kita mulai pembelajaran pada hari ini? bisa pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kan parah anak-anakku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bapak menjelaskan, ada yang masih tahu enggak? Bukan lu Bapak menjelaskan apa? Siapa? Apa mas? Dinasti Maya Apa mas dinasti Maya itu mas? Dinasti Maya adalah dinasti Islam yang didikan oleh Muawiyah pada tahun 691 Masei setelah berikode kekalifahan yang terjadi setelah bapaknya Khalifah Alif bin Abi Talib Dinasti ini menjadi kalifah Islam dan pertama kali memindahkan pusat pemerintahannya dari Jijjah ke wilayah Syria Dengan ibu kutanya berada di Jamaskus, penyelaskan dinasti Maya juga mencapai beberapa konflik internal dan beberapa kontroversi Seperti perbedaan politik dan kehakiran yang mengharapkan peristiwa-peristiwa seperti pertempuran kandala Ya, jadi dinasti Maya itu adalah dinasti yang didirikan setelah meninggalnya Khalifah Alif bin Abi Talib Nah, dinasti ini didirikan pada tahun 661 sampai 750 Masei Ibu kutanya berada di Damaskus Nah, jadi pemimpin pertama ini namanya Muawiyah bin Abi Sokian Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak Ya pak Ya pak Kita masuk ke materi yang selanjutnya Materi yang selanjutnya adalah dinasti Umayah Ada yang tahu tentang dinasti, eh dinasti Abasyang teman-teman, maaf Ada yang tahu pengertian dinasti Abasyang? Belum, maaf Nah, kalau belum saya jelaskan ya Saya jelaskan melalui PPT biar mudah memahaminya Jadi, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah Yang pertama, mampu menunjukkan iblah-iblah nilai positif kebudayaan atau peradaban islam Pada masa dinasti Abasyang melalui PowerPoint PowerPoint itu ini teman-teman Yang kedua, mampu mengaikkan iblah-iblah nilai positif dari perkembangan kebudayaan peradaban islam Pada masa dinasti Abasyang Yang ketiga, mampu menunjukkan perilaku istikoma seperti yang dicontohkan oleh para kolipah Dari dinasti Abasyang dengan menggunakan pemaparan materi melalui PowerPoint ini Mampu mengidentifikasi kebudayaan atau peradaban islam pada masa dinasti Abasyang Yang kelima, mampu menjelaskan perkembangan kebudayaan atau peradaban islam pada masa dinasti Abasyang Positif dan negatif dari perkembangan kebudayaan peradaban islam pada masa dinasti Abasyang Untuk masa yang sekarang Yang terakhir adalah menunjukkan sebab perkembangan kebudayaan atau peradaban islam pada masa dinasti Abasyang Dengan melihat penjelaskan yang ditayangkan melalui YouTube Jadi nanti ada tunjukkan video dari YouTube dari anak-anak Nah, jadi penertian dinasti Abasyang ini adalah dinasti Islam yang berkuasa dari 750 Masei hingga 1258 Masei Mereka menggantikan dinasti Rumaya Jadi dinasti Rumaya itu digantikan oleh dinasti Abasyang ini, teman-teman Pusat kekuasaan awalnya digubah, kemudian dipindahkan ke Baghdad Zaman kejayaannya terjadi di bawah Harun al-Rasid dan Al-Ma'un Dikenal sebagai Yaman Keumah Sen-Islam Karena di sini itu jaman kejayaan islam, teman-teman Dinasti ini berperan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan seni Namun, sayangnya pertentangan internal dan keserangan dari luar Perkebabkan kelemahan dan runtuhnya dinasti pada tahun 1258 oleh serangan Mongol Selanjutnya Ibrah dan nilai positif pada wasa dinasti Abasyang Boleh dalam dibaca tamas? Bagus Perkembangan keberdayaan islam pada masa dinasti Abasyang Mencakup kematian ilmiah sastra dan seni Pusat ilmu pengetahuan seperti House of Wisdom di Baghdad Mematikan pengetahuan dalam berbagai bidang Sistem kepustakaan dan terjemahan karya-karya klasik Yunani Meningkatkan pengetahuan dinasti ini juga menajalkan toleransi budaya Sistem hukum islam dan efisien administrasi Warisan positif ini menggunakan kembangan islam hingga saat ini Nah jadi kenapa disebut zaman kerasan itu Karena pada zaman dinasti Abasyang ini Koma kecakup kehajuan hanya teman-teman Terutama yang pertama itu ilmiah sastra dan seni Nah selanjutnya Pemerintah Daulah Abasyang Pemerintah Daulah Abasyang Merupakan kelanjutan dari pemerintah sebelumnya Dari Banik Mayah Ya tadi contohnya Banik Mayah itu digandikan oleh binasti Abasyang ini Pendiri Daulah Abasyang ini adalah Abdullah Al-Syafah Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Al-Abbas Kekuasanya berlangsung cukup lama Yaitu dari tahun 132 Hijriah Sampai dengan 656 Hijriah Selanjutnya Oh selanjutnya kita Bapak akan menampilkan Kumpulkan video dari Youtube ya Ya Pak Mohon disimak dengan baik-baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Zaman Kejian Islam pada dinasti Abasyah Zaman Kejian Islam atau Islamic Golden Age adalah suatu masa Dimana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat Yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan Pada dinasti Abasyah khususnya di bawah pemerintahan Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun Dunia Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat besar Di sekitar abad ke-8 Bangunan bersejarah bernama Bait Al-Hikmah Yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan atau House of Wisdom Selesai dibangun Bangunan ini menjadi pusat studi Perpustakaan Sekaligus universitas terbesar Yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di masa dinasti Abasyah Taukah kamu Bahwa zaman Kejian Islam Ternyata lahir dari berbagai faktor yang saling terkait Pertama Pada zaman tersebut Seluruh umat Islam bersatu dalam satu kekolifahan tunggal Sehingga memiliki pengaruh yang sangat kuat Dinasti Abasyah memiliki pengaruh yang sangat besar Dalam bidang ekonomi dan perdagangan Dimana para pedagang-pedagang sampai ke seluruh penjuru Saat pedagang itu kembali ke Timur Tengah Mereka turut membawa serta penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan baru Dari tempat-tempat yang sebelumnya mereka kunjungi Kedua Mereka dipimpin kolifah-kolifah yang menjunjung perkembangan sains, logika, dan rasionalitas Mereka juga turut menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta berkomitmen dalam membangun toleransi antarumat Di antara kolifah di dinasti Abasyah yang paling menonjol adalah Harun al-Rasid dan anaknya al-Makmun Yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas Seserta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih bangsa India, Persia, dan Bizantium Tanpa peran keduanya, dinasti Abasyah mungkin tidak bisa segemilang saat ini Tiga, salah satu penyebab kejadian umat Islam adalah keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damascus ke kota Baghdad Saat masih di kota Damascus, ilmu pengetahuan Islam mendapatkan banyak pengaruh dari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi Setelah pindah ke kota Baghdad, ilmu pengetahuan Islam memperoleh tambahan lain seperti ilmu pengetahuan Persia, India, hingga Tiongkok Kenyataan ini tidak terlepas dari letak geografis Baghdad yang lebih strategis dibanding Damascus Yang memungkinkannya menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya di jalur sutra Karena berada di jalur sutra, Baghdad berhasil menjadi kota metropolitan yang ramai akan pengunjung dan pedagang tidak sedikit diantaranya yang memutuskan singgah dan menetap Aktivis ekonomi dan perdagangan seperti perdagangan komoditas madu, perhiasan, sutra, kaca, kertas, gading gajah, dan lain-lain Menjadikan kota Baghdad menjadi salah satu kota terkaya di dunia pada masa tersebut Kakaian ini membuatnya mampu mendukung berbagai proyek perkembangan IPTEC yang sampai hari ini masih sangat berpengaruh di dunia Melalui interaksinya dengan Tiongkok, baik melalui perdagangan dan perang Dunia Islam memperoleh akses terhadap teknik pembuatan kertas dari Tiongkok yang nantinya akan mempermudah dan mempermudah proses penyebaran ilmu pengetahuan Berkembangnya Baghdad atau Irak dan Bekorodius Beskitan sebagai pusat perdagangan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong termasuk kaum cendekiawan Hal ini turut mempengaruhi munculnya para ilmuwan jenius dari dunia Islam yang nantinya akan melahirkan berbagai macam karya yang sampai sekarang masih kita gunakan Ilmuwan-ilmuwan ini antara lain adalah Ibu Ibnu Sina, seorang polimer jenius dari Uzbekistan Yang namanya menjadi terkenal karena mendalami berbagai ilmu pengetahuan, baik filsafat, astronomi, kedokteran, dan lain-lain Salah satu maha karyanya yang terkenal adalah di bidang kedokteran yang berjudul Al-Qonun Al-Tib atau The Canon of Medicine Karya ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu buku terpenting bagi mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa Khususnya di abad pertengahan hingga abad ke-18 Tidak mengherankan, jika di dunia medis, Ibnu Sina sering dianggap bapak pengobatan modern awal bersama ilmuwan lainnya seperti Hippokrates dari Yunani Ibnu Sina memang merupakan ilmuwan yang sangat hebat, namun selain dia masih banyak ilmuwan-ilmuwan hebat lainnya dari dinasih Abasyah Nah setelah saya menanyakan publikan video tadi dan penjelasan saya tentang dinasti Abasyah pada siang hari ini Bapak akan meminta anak-anak untuk menuliskan satu pertanyaan tentang dinasti Abasyah Jadi yang saya jelaskan pada siang hari ini teman-teman Bapak akan membagikan kertas ini untuk kalian menulis pertanyaannya Jadi satu orang nanti satu pertanyaan saja Nah silahkan kalian tulis pertanyaannya tentang seputar materi yang saya berikan pada siang hari ini Yaitu tentang dinasti Abasyah pada siang Waktunya tiga menit, teman-teman lagi Bapak Bapak Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati